Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel serbamat oke teman-teman saat ini saya sedang memegang sebuah HP ya yang disini bertuliskan 100 kali untuk zoom kamera ya ini saya nyalakan untuk HP nya disambut dengan kata welcome selamat datang ya ini HP Cina ya yang kata pemiliknya tidak keluar jaringan ya ya usut punya usut saya tanya detailnya nih HP saya beli di online shop ya teman-teman dengan harga yang relatif murah ya ya yang diiming-imingi dengan vayetur dengan fitur yang wah ya yang di sini ya saya coba untuk pencarian manual dulu ya untuk jaringannya saya coba dulu Hai saya coba lagi untuk jaringan pencarian seluler pencarian manual ya ya Hai pelayanan 3G Oh di sini mode jaringannya 5G temen-temen a machine Oke saya coba cari manual dulu untuk operatornya ya saya kira ini HP apa namanya ya HP dari luar negeri ya temen-temen ya yang punya HP bilang ini beli dari online shop dengan harga murah ya mungkin tergiur karena iming-iming yang speknya ditulisan spesifikasinya Wow ya jaringan 4G eh sorry jaringan sudah 5G dengan kameranya sudah 4G di belakang pertuliskan 100x zoom ya di sini jaringannya ditemukan ya untuk telekomsel 2G 2G saja untuk email aman ya sekarang saya coba untuk cek emailnya saya dulu ya cek di kemen perin apakah emailnya yang tidak berdaftar atau terblokir atau memang hardwarenya yang bermasalah ya saya coba dulu ya kalau untuk orang awam pasti sangat tergiur ya untuk HP yang bertuliskan spek seperti itu dengan harga yang murah tes di sini saya coba untuk cek emailnya ya sudah saya duga ya teman-teman ya yang bermasalah sepertinya email ya di sini bertuliskan email tidak terdaftar di kemen perin database kemen perin ya Oke sekarang saya ambil untuk HP bangkai ya di sini di sini saya coba untuk mengganti email pada HP yang tadi ya teman-teman di sini saya menggunakan HP Samsung atau menggunakan bangkai HP Samsung ya saya coba cek emailnya dulu ya di sini ada Samsung apa ini Core 2 ya emailnya aman ya saya coba untuk transfusi email saya bahasa kedokteran transfusi email oke bagaimana caranya eh ya di sini untuk men transfusi email atau menulis email yang baru menggunakan engineering ya caranya bintang bager bintang bager 3646633 bager bintang bager bintang ya akan masuk ke engineering mode juga ya teman-teman pilih connectivity ya terus cds information pilih radio information ya pilih dulu dipon satunya ya di sini untuk masukkan email hapus plusnya lalu tuliskan lagi tanda plusnya ya terus pilih yang yang pertama ategmr 1,7 ada dua tanda petik ya masukkan untuk nomor email di tengah-tengah tanda petik ya teman-teman seperti ini ya sudah selesai saya klik si send out comment ya di sini gagal Oke cara mengatasinya kita letakkan kusur di depan tanda tambah tanda plus ya di belakang EGMR lakukan send out comment lagi ya di sini sudah terkirim Oke ulangi ke pon2 ya di sini sama hapus plus dan tambahkan plus lagi pilih yang nomor tanda ya yang satu koma satu jangan yang atas nanti gagal Oke seperti biasa masukkan nomor email yang baru di tengah-tengah tanda petik ya teman-teman ya nih HP Samsung nya sudah mati total ini HP Samsung jadul ya sudah HP bangka ini cuma sama saya saya simpen ya karena partnya takut nanti ada yang dibutuhkan jadi enggak saya buang Oke masukkan untuk email keduanya klik send out comment ya masih not allowed ya lakukan cara seperti yang pertama beri spasi pada tanda plus dan e-gm 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 r ya dan at comment send Oke setelah itu ribut untuk HPnya ya atau Nyalakan ulang ditunggu goodbye temen-temen keren sih memang HP murah dengan spek yang mumpuni ya dengan spek di atas kertas ini ya HP murah dengan spek di atas kertas itu gila ya gila nih dengan jaringannya sudah 5G tertuliskannya sudah 5G sama kameranya sudah adalah buat kamera ya oke di sini HP sudah nyala kembali slot 2 tidak ada kartu SIM terdeteksi us-sinyalnya nongol temen-temen 5G ya Alhamdulillah jaringannya sudah keluar bertuliskan 5G seperti apa koneksi 5G ya ya saya coba untuk cek pulsa Alhamdulillah itu sudah bisa untuk cek pulsa ya oke 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 pulsa nol besar sekalian cek kuotanya saya coba untuk melakukan panggilan darurat ya sudah bisa ya teman-teman oke sekarang ya saya coba untuk melakukan panggilan sudah bisa ya sekarang saya coba untuk untuk koneksi internetnya ya teman-teman sini masuk YouTube ya uji coba untuk jaringan 5G nya ini ini 5G apa 2G ini ternyata 5G nya hanya sebuah tulisan ya teman-teman yang disini yang disini sebenarnya itu HP masih 3G ya 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 sekedar saran untuk teman-teman yang ingin membeli HP secara online jangan tergiur dengan harga murah ya teman-teman apalagi harga 1 jutaan sudah 5G dan di iming-imingi dengan kamera yang banyak terus tertuliskan RAM dan internal yang luar biasa ya ya saran ya buat teman-teman ya sebaiknya jangan tergiur dengan harga murah dan spek yang luar biasa ya ya disini sudah bisa ya teman-teman untuk jaringan telepon dan internet sudah alhamdulillah sudah bisa ini untuk speknya a30 uplus MTK 6889 kernel 10 code versi Android 10 oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh